ini adalah menerangkan syarat-syarat sholat jumat ketahui lah bahwa sholat jumat itu sama dengan sholat jumat dalam hal syarat-syaratnya juga sama tetapi sholat jumat itu tetap mayyazuh beda dengan sholat-syarat yang lain dengan enam beberapa syarat enam syarat ini di sholat-syarat yang lain tidak ada salat yang pertama ialah sholat jumat itu harus tepat waktu harus di dalam waktu waktu duhur maksudnya apabila salam imam itu salam pertamanya imam itu jatuh sudah di waktu asar sudah adhan asar maka sholat jumatnya sudah ketinggalan walaupun sudah dua rokaat tinggal salamnya saja kalau duhur tidak tetap sholat duhur bagi imam wajib menyempurnakan jumat itu menjadi duhur menjadi empat rokaat jadi jangan dua rokaat walaupun hanya hanya satu salam yang tidak di waktu duhur makmum masbuk itu maksud disini adalah makmum yang hanya kebagian satu rokaat bersama imam itu kan dia harus berdiri lagi menambah satu rokaat lagi itu kalau rokaat yang terakhir itu makmum masbuk itu sudah di luar waktu sudah di waktu asar maka ada khilaf ulama ada yang bilang menyempurnakan jadi duhur ada yang bilang tetap hanya satu rokaat asani al makan ufalat asifu fiso haro atau sohari wal barori atau baroro abain al-khiyami bala buddha min bukaatin jamiatin liabniatin lah tungkolu yajma'u arba'ina mimental zahamuhumul jum'atu yang kedua syarat yang tambahan untuk sholat jum'at di sholat yang lain tidak ada ialah harus tempatnya tempat sholat jum'at itu beda dengan sholat jamaah yang lain itu pokoknya tempat dimanapun boleh kalau sholat yang lain tetapi sholat jum'at ini tidak sah dilakukan di di padang pasir artinya di luar perkampungan wal barori atau di hutan-hutan tidak di kampung itu tidak sah harus di dalam kampung ada orang yang anti dengan FPI itu 222 karena sholatnya di 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 jalan-jalan di trotoar-totoar dianggap tidak sah itu kelihatan sekali kalau mereka itu dasarnya benci tidak berdasar ilmu para tidak harus di masjid harus di tengah perkampungan wabain al-khiyami dan sholat jum'at dilakukan di di antara rumah-rumah di antara tenda-tendak ya di kemah-kemah itu sebab kemah itu tidak permanen Pak perkampungan maksudnya perkampungan yang permanen di tengah-tengah perkampungan yang permanen kalau sholat jum'at tenda-tendak kemah-kemah itu karena karena beberapa hari lagi pasti dijabut itu di asah jum'at disitu bahkan tidak boleh tidak artinya harus tanah harus di tanah yang yang meng menggebungkan beberapa bangunan di kanan-kirinya tanah itu ada bangunan-bangunan ada kampung-kampung ada rumah-rumah ah orang kampung yang rumah itu tidak akan berpindah karena memang permanen walaupun dari bambu atau dari kayu ya jema'u arha arba'ina mimental zamuhmul jum'at tu dimana tempat jum'at itu bisa bisa mengumpulkan 40 orang dari orang-orang yang berkewajiban sholat jum'at walqoryatufihi kalbaladhi desa desa di dalam melaksanakan sholat jum'at itu sama dengan negeri negeri itu yang ada pasarnya ada hakim syurti ada hakim kepolisian ada polisi polsek ya desa tidak ada polseknya tidak ada pasarnya ya 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 bukan balad tetapi terpiksa walqoryatufihi ya khudurus sultani walai iznuhu walakinil adabu isti'zanuhu di dalam sholat melaksanakan sholat jum'at itu disyaratkan disitu harus ada raja ada presiden ada wakil presiden atau ada gubernur tidak dan tidak wajib minta izin ke presiden imam abu hanifah yang yang mewajibkan harus minta izin itu dari sini minta izin tambah besar kepala pejabatnya tetapi yang lebih baik yang lebih dianjurkan adalah minta izin minta izin sholat jum'at mungkin untuk beberapa tahun kalau tiap minggu tiap jum'at minta izin lelah kita asalizu al-adaddu falah falah tan'akiddu biakullah min arba'ina zukuran mukallafina ahrarun muqimina layad'anuna anha syita'an wala soifan syarat ketiga yalah syarat sholat jum'at berjamah sholat jum'at harus ada angka jumlah jumlah orang jumlah orang di dalam sholat jum'at tidak jadi sholat jum'at itu kalau kurang dari 40 orang yang 40 itu semuanya laki-laki semua ditambah perempuan gak boleh dan mukallaf semua dewasa berakal semua dan orang-orang merdeka bukan buddha dan berdomisili bertempat ketiga di situ bukan pendatang bukan orang yang sementara di daerah itu yang mana orang-orang itu tidak berpindah dari tempat jum'at itu baik di musim hujan atau musim kemarau jadi badui-badui di Arab itu yang yang berpindah setiap musim itu itu tidak tidak wajib jum'atan jadi apabila 40 orang itu pergi ada sebagian 3 orang dari 40 karena persis 40 misalnya itu kok ada yang pergi dari tempat jum'at itu baik perginya waktu pertengahan sholat jum'at atau di waktu khutbah atau di pertengahan sholat maka sholat jum'atnya tidak sah karena harus 40 itu dari dawi awal khutbah sampai akhir sholat jum'at harus selalu 40 bahkan orang 40 itu harus 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 lengkap 40 dari semenjak dari awal khutbah sampai akhir sholat jum'at syarat yang keempat di dalam sholat jum'at yalah harus harus berjamaah jadi apabila sholat jum'at itu orang 40 sholat di desa atau di negeri sendiri-sendiri tidak berjamaah maka di saat sholat jum'at mereka tetapi makmum yang hanya dapat satu rokaat di rokaat kedua saja yang dia dapatkan bersama imam maka di rokaat yang ketiga di rokaat yang kedua dia sholat sendirian karena sudah salam imamnya itu tidak apa-apa boleh apabila makmum ada makmum mesbuk hanya mendapatkan tidak mendapatkan rokaat yang kedua artinya imamnya sudah semia Allah depan hamidah atau imamnya sedang sujud atau sedang tashahud terakhir kedua sholat jum'at maka tetap saja ikut tapi niatnya zuhur bukan usul jumu'ati ini kawal imam wazali tidak kuatnya di ashabu syafi'i yang banyak adalah niatnya tetap niat jum'at sehingga ada teka-teki sholat nawah wala sholat nawah wala sholat sholat wala nawah ada orang yang niat suatu sholat tapi tidak melakukan sholat itu kemudian dia sholat tapi niatnya tidak sholat itu sholat jum'at itu niatnya sholat jub'at tapi isinya empat rokaat jadi zuhur isinya sholat duhur tapi niatnya bukan sholat duhur itu jawabannya teka-teka itu ketika imam sudah selesai sudah salam maka ma'amun masbuk yang tidak dapat rokat terakhir itu dia harus menyempurnakan empat secara duhur harus menyempurkan menjadi duhur alhamdulillah takunal jum'at masbuk batan biukh rafil bidhal kal baladi syarat yang kelima yang di sholat yang lain tidak ada ialah di sholat jum'at itu harus tidak didahului oleh sholat jum'at yang lain di satu negeri di satu kecamatan atau di satu dosa tidak tidak ada dua jum'atan yang jum'at satunya lebih dahulu daripada sholat jum'at satunya maka yang lebih dahulu itu yang sah jadi harus kalau di negeri ada dua sholat jum'at itu itu yang pertama yang sah yang lebih dulu sholat jum'at itu yang sah jum'at yang kedua di di kampung yang lainnya tidak sah tetapi apabila tidak memungkinkan satu kampung satu desa itu berkumpul di masjid jami satu masjid jami tidak menampung kapasitasnya tidak cukup untuk orang sekampung orang satu desa maka boleh melaksanakan jum'at di dua masjid jami tiga atau empat sesuai dengan kebutuhan kalau butuhnya empat ya empat butuhnya empat kok kok lima yang kelima itu yang tidak boleh empat apabila tidak ada kebutuhan artinya masjidnya kapasitasnya cukup untuk orang sekampung karena kapasitasnya seribu orang misalnya masjid itu kok mengadakan jum'atan lain padahal satu masjid itu bisa menampung seribu orang itu akhirnya terjadi dua sholat jum'at maka yang sah adalah sholat jum'at yang takbir ratul ikhramnya lebih dulu yang Allahuakbarnya itu lebih dulu itulah yang sah yang takbir ratul ikhramnya belakangan itu tidak sah kalau memang di negeri itu tidak butuh dua masjid dua sholat jum'at apabila memang benar-benar dibutuhkan dua masjid dua sholat jum'at atau tiga maka lebih baik ikut sholat jum'at di di masjid yang mana ialah yang paling baik adalah sholat di sholat jum'at yang kedua imam itu kalau memang dua masjid itu yang paling afdol paling alim paling warok paling soleh daripada sholat jum'at yang satunya imam yang satunya kalau kalau imam sama-sama alimnya sama-sama solehnya kedua imam dua sholat jum'at itu maka yang lebih baik ialah ikut sholat jum'at di masjid yang yang lebih tua dari dua masjid itu apabila sama 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 tuanya ada dua masjid bangunnya bersamaan bersamaan pada tahun 1800 1880 misalnya bersamaan maka yang paling baik adalah sholat jum'at di masjid terdekat dari rumahnya tetapi jumlah jamaah yang lebih banyak itu lebih utama daripada jumlah jamaah lebih sedikit walaupun yang lebih sedikit itu masjid tua yang banyak adalah masjid yang baru maka lebih baik kepada yang baru itu yang banyak jamaah nya harus dipertimbangkan juga jumlah jumlah orang yang ikut jamaah yang satunya 100 yang masjid satunya 200 maka lebih baik ikut yang 200 jamaah itu asjid khutbah tani fahum farid tani syarat yang ke enam yalah di solat jumlah itu harus ada dua khutbah sebab dua khutbah itu wajib farduh keduanya wajib berdiri berdiri di dua khutbah itu wajib duduk diantara dua khutbah itu adalah wajib juga fabil awali arba'un Allah alam